hoi dongandongan apa kabar kalian semua sehat lah ya semoga sehat selalu ya ini in my life keseharian maairah di rumah kayu sederhana rumah panggung 3 lantai beginilah ya bun pagi-pagi itu kita awali dengan membuka jendela kita gulung dulu tirainya berhubung anak-anak belum bangun jadi bisalah kita buka-buka tirai biar masuk udara paginya ke dalam rumah lanjut-lanjut lagi kita mau beres-beres kamar beginilah ya bun keadaan kamar kami begitu sederhana tidak ada spring bed karena anakku yang pertama itu tidak bisa pakai tempat tidur bisa jatuh nanti kalau pakai tempat tidur jadi pakai ambal seadanya aja lagipun kalau misalkan masukkan spring bed susah kali ya bun gak muat pintu jadi pakai ambal gini aja lah yang nyamannya aja ya kan nyaman untuk anak nyaman untuk suami nyaman untuk istri nyaman untuk semua seisi rumah karena ma'era juga gak suka pakai si spring bed kalau pakai si spring bed badannya sakit lebih suka kayak gini ya bisa digulung bisa di dikembangkan juga bisa kalau digulung memperluas tempat si kakak main memperluas tempat kita untuk kerebahan maupun yang lainnya jadi ini kita bersebar disini dulu lanjut lanjut kayak gini lah ya kan bun emak-emak dua anak ini kerempongannya di pagi hari dari pagi hari sampai menjelang tidur selalu aja ada yang dikerjain dari yang menyapu dari yang mencuci memberes menjemur pakaian ya alhamdulillah dinikmati ya kan bun anak yang pertama saya itu umurnya itu sekitar 2,8 ya bun dan yang kedua umurnya 3 bulan jadi karena jaraknya terlalu dekat si kakak itu merasa adiknya udah bisa diajak main jadi kalau diletak si kakak bisa mengganggu adiknya bisa dikasih mainan bisa dikasihnya makanan jadi makanya mak airnya sering gendong lagipun kalau misalkan diletakkan ke lantai adiknya gak bisa tidur ya bun karena si kakak menghentak-hentakkan kaki ke lantai karena rumahnya rumah panggung rumah papan jadi ada kedengaran suara ketak-ketak-ketak gitu ya bun makanya adiknya kalau diletakkan selalu nangis jadi mak airnya sering gendong ya bun tapi kalau malam adiknya itu nyanyak tidur ya bun gak digendong ini kita mau lanjut nyapu-nyapu dari kamar terus kita ke ruang depan rumah mak airnya itu di lantai pertama itu ada kamar mandi terus yang kedua ada dapur dan yang ketiga ini ada ruang tamu dan kamar alhamdulillah masih ada tempat untuk berteduh meskipun belum rumah milik sendiri mudah-mudahan nanti bisa beli rumah ya kan nanti ini rapinya rumah kita ini kalau punya bocil apalagi masa-masa aktifnya anak-anak ini coba sebentar ya bun rapinya nanti sudah diserahkan mainannya yang ditumpahkan air dan sebagainya pokoknya tau lah ya bun kalau punya bocil jadi kalau misalkan kemana-mana pun ke rumah siapapun misalkan rumahnya gak rapi yaudah kita maklum aja karena dia punya anak kecil jadi kita gak bisa bilang wah rumahnya jorok ya ini segala macam jadi kita maklum kalau misalkan si I punya rumah itu punya anak kecil ya bun meski berapa kalipun disapu tetap kayak mana ya tetap kotor ya bun karena bolak-balik naik turun si kakak pun kadang serain jadi kadang berpasir juga jadi sering-sering lah disapu alhamdulillah disini itu darahnya dingin ya bun apalagi kalau misalkan ini karena daerah bukit kalau misalkan kuat angin itu seng rumah kita itu ribut ya bun kalau kuat angin apalagi datang hujan deras kadang rembes ke dalam bukan bocor ya dari sengnya tapi kadang kepapan dindingnya jadi kadang rembes gitu ya bun karena saking derasnya hujan diterpak angin lagi nah si kakak alhamdulillah kalau makan kesukaannya itu alhamdulillah lahap ya bun dia makan itu kadang dikasih daun ubi tumbuk baik digule maupun direbus dia suka ya bun kadang ikannya ayam kadang ikan kadang ikan nasi pun dia mau gak harus makanan yang mahal ya bun dia suka apa yang dimakan orang tuanya alhamdulillah semoga sehat selalu ya nak dan kalau misalkan aktivitas di atas ruang sudah selesai jadi kita mau beraktivitas ke bawah beginilah naik turun tangga apalagi kamar mandi kita di bawah ya bun ini kita mau menjemur jemur pakaian jadi jemur jemurnya itu ditembuk tembok pagar gitu ya kadang dipagar tetangga itu udah izin ya sama pemiliknya jadi gak langsung jemur-jemur gitu takutnya nanti si tetangga betul pula marah pula ya kan dibilanglah dalam hatinya punya tetangga kok macam gini kali nah itu ada tadi penampakan si orange kucing orange itu kucing tetangga jadi si kakak itu suka main sama kucingnya dikejar-kejarnya kucingnya kadang yang ayamnya lah kita tinggalnya itu di jalan lalu lintas ya bun jalan lintas antara tapsel dan tapas di utara jadi kita itu tinggal di pinggir jalan meskipun di pinggir jalan tapi alhamdulillah karena masih perkampungan gitu jadi gak palah berisik kali jangan salpuk ya bun jemurannya kayak gini kadang ini takutnya jatuh ya kan apalagi gendong-gendong anak kayak gini ini gendongannya udah digulung-gulung gitu ya jadi gak takut jatuh dan ini kalau ma'era menjemur disini itu nengok jalan takutnya jatuh nanti pula nengok-nengok jalan jatuh pula ke sana kan ya seperti inilah ya bun kerempongannya anak yang satu main anak yang satu anteng digendong kalau digendong itu adeknya anteng nyenyak boboknya tapi kalau diletak ya langsung bangun bun langsung nangis gitu apa cuma adeknya aira yang kayak gini ya bun memang kayak gitu sih ya kalau misalkan newborn bayi baru lahir kalau misalkan digendong dia anteng tapi kalau diletak dia nangis ini kita lanjut lagi jemur pakaian itu ditembok pagar rumah tetangga itulah jalan lintasnya ya bun nampakkan mobil-mobil berlewatan truk berlewatan dan di belakang kami itu ada sawah di seberang sana juga ada sawah ada kebun kebun jagung ini anakku yang pertama itu selalu ribut sama tetangga bukan ribut karena gak suka ya tapi karena diusilin gitu jadi dia ngomongnya agak teriak gitu sama ibu yang samping ini aduh ya Allah jatuh pula anakku kalau misalkan dipanggil-panggil namanya dia teriak ya bun antara caper atau dia gak suka gak tau lah pokoknya gitu lah kalau misalkan dipanggil tetangga alhamdulillah alhamdulillah meskipun tempat kami itu daerah minoritas kami saling apa namanya ya bun toleransi ya jadi gak mengolok-olok agama yang satu dengan yang lain jadi saling toleransi disini kalau misalkan agama yang lain pesta kita diundang dibikin makanan yang lain ya bun jadi kita bisa datang kita bisa makan apa yang disajikan karena mereka tau kita gak makan yang daging yang haram jadi mereka kasih di ataupun diketeringkan gitu ya jadi kalau sudah misalkan udah selesai aktivitas kita ke bawah jadi kita mau naik ke atas inilah ya bun rumah kami rumah panggung tiga lantai itu tadi kamar mandi di bawah terus dapur terus naik lagi itu ada ruang tamu dan kamar nah beginilah keadaan rumah kami ya bun meskipun sederhana alhamdulillah ya Allah masih ada tempat berteduh lagi di siang hari alhamdulillah suamiku pulang-pulang ngajak makan di luar alhamdulillah ya suamiku itu terlambat baik ya bun mudah-mudahan ajak rejek ya ya ngajak makan di luar kita itu mau makan di warung muslim bakso air rindu yang ada di desa janjinatogu onan hasang kecamatan pahai julu tapanuli utara jadi kami itu tinggal di onan hasang ya bun kelurahan onan hasang kecamatan pahai julu kabupaten tapanuli utara ini dia warung bakso nya jadi kita mau makan ayam penyet itu ada ayam ayam sambal terus ada lelapannya kol timun alhamdulillah banyak rejekinya ayah aira terima kasih sudah menonton